Intro Pendabat Gubernur Raja Bustami bersama istri Melani Sobarni bersilah turahmi dengan tokoh dan masyarakat jenip dalam momentum kendurian agih hatim dan pesijuk yang digelar di halaman masjid Imum Syafi, Kempung Tepin Kepula, Kecamatan Jenip, Kabupaten Birin. Acara yang digelar tokoh masyarakat jenip yang juga anggota DPRA. Haji Khalili tersebut juga dihadiri Ketua DPRA Zulfadli, PJ Bupati Birin Aulia Sofiam, Ketua Fraksi PPP DPRA Ihsanudim, dan Ketua Komite Peralihan Aceh Wilayah Birin Darwis Jenip. Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur dan Ketua DPRA beserta istrinya masing-masing dipesijuk oleh alim ulama setempat sebagai bentuk tanda syukur atas amanah dan tugas yang diberikan untuk membangun Aceh. Selain itu, orang nomor satu di Aceh itu juga turut menyantuni puluhan anak yatim yang hadir. Di hadapan tokoh dan ratusan masyarakat jenip yang hadir, PJ Gubernur Aceh Gustami menyampaikan pesan ajarkan untuk memperkuat persatuan dan juga membangun kebersamaan untuk masa depan Aceh yang lebih baik. Gustami juga menyebutkan menyakut tokoh Aceh yang berada di Kabupaten Birin, seperti Ketua DPR Azul Fadli, Haji Halili, dan Darwis Jenip. Ia berharap para tokoh tersebut dapat terus menjaga suasana yang aman dan juga damai. Lalu, Gustami juga mengatakan persatuan dan kebersamaan seluruh tokoh dan elemen masyarakat sangat dibutuhkan Aceh untuk menghadapi dua agenda besar yang digelar tahun ini. Ketua agenda tersebut adalah Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar pada bulan September dan Pial Kada Serentak pada bulan November. Terima kasih telah menonton!